Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebagai yang punya perusahaan, David mengaku tidak menggelapkan uang 1,1 miliar tersebut dan sudah menyiapkan untuk cicilan meskipun Lina tak menerima cicilan itu ingin langsung namun David tak ada uang secara langsung. Adanya pemberitaan David kabur pun David membatahnya. Menurut David saat itu dirinya ingin menenangkan diri dan mencari uang untuk membayar uang tersebut. Tak menghilang bahkan kini David sendiri yang langsung datang kepada pihak yang berwajib untuk memberikan penjelasan atas apa yang terjadi tentang uang 1,1 miliar tersebut adalah usaha dari investment bukan penipuan. Kok, lihat sini dong kok, kok kok David, kok kok tom, kok kok tom, kuku, kuku tuh, aluk, aluk. Siap, coba ya. Kamera rolling. Musik. David Noah sendiri menjelaskan soal cek bodong yang ditolak oleh pihak bank. Menurut David bahkan menjelaskan kalau uang tersebut ternyata nampaknya tak ada, David sendiri tak mengerti. Kali ini atas semua kehemohan yang terjadi, tak membawa-bawa nama Noah dan juga tak membawa nama keluarga David hanya berurusan David dengan perusahaannya. David yang pasrah usai diperiksa pihak yang berwajib namun dirinya tak berniat melaporkan balik Lina Yunita. Mengaku David yang salah dan lalai, David siap bertanggung jawab dengan cara mencicil dan meminta pemerintahan ini tak dibesar-besarkan karena David yakin ini bukan kasus penipuan, melainkan kasus utang-utang masalah usaha. Terima kasih sudah menonton!